Yang memirsa untuk informasi selengkapnya sudah ada adakan kami Hasbiullah di jalur Nagrek Subang, Jawa Barat. Ya Hasbi, apakah arus mudik sudah tampak di kawasan Anda melaporkan saat ini? Ya Hasbi. Hasbi. Baik, Gede dan juga Lofi, 7 hari menjelang Hari Raya Udo Fitri, 1440 Hijriah di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini masih terlihat lengang, cenderung, lancar. Anda bisa lihat sendiri dari sisi timur maupun juga dari sisi barat. Dari Celenyi, kemudian Raja Ekek, kemudian ke arah Cagak Nagrek, mengarah ke Garut dan juga Tasik Malaya. Ini masih terlihat lengang. Meskipun ada beberapa kendaraan berplat nomor B maupun D sudah memasuki kota Garut. Ini juga sudah diantisipasi sebelumnya oleh pihak kepolisian dan juga pemerintah kota Garut. Dengan salah satunya antisipasinya adalah di mana Andong ataupun juga kendaraan tradisional di kota Garut yang masih dipavoritkan ini sudah disubsidi ataupun sudah dinonaktifkan nantinya di 4 hari menjelang Hari Raya. Kemudian juga 6 hari setelah Hari Raya, subsidinya sebesar 500 ribu rupiah yang kemudian nantinya diperuntukkan oleh pemilik Andong ataupun juga pemilik kendaraan tradisional itu. Di mana itu akan digunakan untuk Hari Raya mereka, uang itu, duang tersebut. Kemudian juga titik-titik kemacetan yang menjadi masalah memang Andong tersebut berada di kota Garut, yaitu di Kabupaten Garut, di Leles maupun juga di Kandung Orang yang menjadi titik kepadatan tersendiri apabila Anda ingin melintasi kota Garut. Dan titik lainnya yang Anda akan temui jika nantinya akan melintasi jalur selatan agar ini adalah Limbangan dan juga Malangbong yang biasanya memang dari tahun ke tahun ini selalu menjadi titik kemacetan. Kemudian alternatif lainnya jika Anda melintasi kota Garut, Anda bisa melintasi lingkaran Leles kemudian Anda bisa mengarah ke kota Garut menuju ke Tasik Malaya. Jika Anda melintasi jalur Limbangan, Anda juga bisa melintasi kota Garut kemudian mengarah ke lingkaran Leles. Sementara itu juga dihimbau, terus dihimbau bagi Anda dari pihak kepolisian agar selalu memeriksa kendaraan Anda agar bisa selamat sampai tujuan ataupun kampung halaman Anda masing-masing dikarenakan jalur nagrek ataupun jalur selatan ini memiliki tingkat turunan dan juga tingkat pikungan yang banyak. Maka dari itu Anda harus menjaga kaki-kaki kendaraan Anda agar bisa berkendara dengan baik sampai tujuan. Raffi dan juga gede.